Halo sahabat Nova, aktor Baimuong dan sang istri Paula Verhoeven kembali ramai di kritik publik nih. Kira-kira karena apa ya? Sahabat Nova bisa temukan informasi lebih lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu pastikan dulu nih sahabat Nova sudah like video ini, mampir ke seluruh social media milik Nova dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Nah sahabat Nova di tengah ramainya isu KDRT, Baimuong membuat konten video yang membahas soal hal tersebut. Diketahui nih, Baimuong dan Paula membuat konten prank dengan berpura-pura membuat laporan kasus KDRT. Nah Baimuong dan tim diketahui menargetkan anggota polisi di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai korban prank. Nah sahabat Nova melansir juga dari kompas.com. Konten prank tersebut terrekam dalam video yang sempat tayang di kanal Youtube Baimuong pada minggu 2 Oktober siang. Namun sahabat Nova sayangnya kini video prank tersebut sudah dihapus. Nah kira-kira apa ya isi konten prank yang dilakukan Baimuong? Jadi sahabat Nova saat itu Paula berpura-pura sebagai korban KDRT. Paula pun pergi ke kantor Polsek Kebayoran Lama untuk melapor kasus kekerasan. Nah disitu Paula mengaku bahwa ia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, Baimuong. Ini suami saya KDRT pak, makanya saya mau bikin laporannya. Gimana ya pak? Kata Paula. Nah pada awalnya sahabat Nova polisi ini tidak mengetahui bahwa yang membuat laporan tersebut adalah Paula. Namun akhirnya ia mengenali Paula setelah istri Baimuong itu membuka maskernya. Paula hujar sang polisi. Subhanallah tambahnya seakan masih tak percaya. Nah kemudian sahabat Nova sang polisi pun kembali ke ruangannya atau memakai seragam karena hendak menangani laporan Paula. Tapi tidak lama kemudian Baimuong yang ada di luar masuk ke dalam kantor untuk menemui Paula. Setelah itu sang polisi langsung sadar bahwa ia tengah diprank oleh Baimuong dan juga Paula. Crank ya, ujar sang polisi. Baimuong dan Paula pun tertawa-tawa sembari mengiakkan bahwa mereka sedang melakukan prank dengan berkurang-kurang membuat laporan kasus KDRT. Nah sahabat Nova konten prank tersebut akhirnya menjadi viral nih di media sosial. Banyak netizen yang geram atas tindakan Baimuong dan Paula. Sebuah akut ikut berkomentar nih. KDRT aja masih buat bercandaan ya? Parah si Baim gak ada empati sama sekali. Lalu akun lain juga diberkomentar. Paula kau seorang istri bisa-bisanya ya? Bahkan ada juga nih yang bilang bahwa kejadian tersebut bisa saja terjadi pada Baimuong dan juga Paula. Kurang-kurangin kak takut suatu saat kejadian beneran tergadar yang percaya. Nah bagaimana nih pendapat sahabat Nova terkait konten prank KDRT Baimuong dan Paula? Sahabat Nova bisa tuliskan pendapat kamu di dalam kolom komentar. Terima kasih ya sahabat Nova sudah menonton video ini. Tapi jangan lupa untuk kelanjik video ini. Mampir ke seluruh sosial media milik Nova. Dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.